Halo bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman teman semuanya Hari ini saya mau ke padalarang Stasiun padalarang Kebetulan lewat sejarah sini Ternyata ada momen Dongpeng lagi mundur Kayaknya lagi masang rel Ini kondisinya hujan Karena rel kereta cepat itu di atas Jadi memang harusnya kita menerbangkan drone ya Cuman ini hujan nih Saya lagi mikir mikir dulu Kalau misalkan Terbang beresiko gak ya Soalnya hujan nih Hujannya gak terlalu besar sih Ah rintik-rintik kecil lah Kita akan coba Terbangkan drone mungkin Soalnya pengen banget saya lihat Dongpeng-dongpeng itu Ngerjain tugasnya Untuk mempercepat Pemasangan rel Supaya kereta cepat bisa beroperasi Alhamdulillah momennya pas ya Pas lewat sini Pas ada Pengerjaan Langsung saja Kita liput Semoga bisa menggunakan drone Oke Nah ini kawan Kita huntingnya menggunakan drone Aduh sudah rintik-rintik hujan Agak susah sih Merekam kalau kondisinya Kurang Pas Begini Mungkin harusnya saya membersihkan kamera dulu Ini teh Karena kameranya Tertutup oleh air nih Jadi kurang jelas Kamera drone pastinya ya Memaksakan diri Karena ingin tahu Dan ingin melihat Perkembangan kereta cepat Jakarta-Bandung Yang mana Keretanya terus mundur Terus mundur Ke belakang Mulai Membasahi lensa kamera Kayaknya harus segera turun dulu Membersihkan nih Karena memang hujan kawan Tah Tinggal di tah Lagi pasang Rel padahal Ya Gimana lagi ya Rintik-rintik hujan ini Membuat agak kesulitan Canggih ya Pemasangan relnya Nah ini mulai Hilang nih airnya nih Lurus Ke arah sana Itu mengarah Ke arah Tegal luar Dan sebaliknya Mengarah Ke arah Padalarang Atau ke arah Jakarta ya kawan Nah ini nih Saya gak tau Kalau KLB balasnya Dimana ya Karena ini juga Kebeneran banget Gitu Pas datang Tepas lagi masang Kalau hujannya Agak besar Ini saya balikan aja Dronenya ya Ini udah kayak Vibesnya udah kayak Di China ya kawan Jika di luar negeri Itu matol Di pinggirnya Wah Bahasa sedewa ya bos Tuh Lihat jalur kereta apinya Bagus ya Memelok Menikung Seperti itu kawan Pengennya kesana Tapi kondisinya Lagi hujan Begini Mas susah Bener-bener Ini Vibesnya Udah kayak Di luar negeri Ada pisan Bro Nah ini nih Lagi terus Mundur Mundur Terus Lihat Lagi masang Ini tuh hujan Tapi hujan Tapi kumahanya Rintik-rintik Gerimis Carang Geningannya Kerap Tapi carang Kumaha Tuh 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 Di ujung sana Alat pemasangan Railnya Pengen sama Liputnya kesana Eh Hujan Tapi mas bro Sekali lagi Mohon maaf Jika Tayangan video ini Kurang maksimal Tidak bisa kita jauh-jauh juga Mengingat hujannya ini Semakin Lumayan ya Saya baru pertama kali Mungkin sekarang Menerbangkan drone Di kondisi yang Sulit Dan kita berharap Semoga Kereta cepat ini Segera beroperasi ya Pemasangannya Memang terus dikebut Untuk rail-rail ini Mungkin sisanya Kita liput Menggunakan kamera Walaupun bingung juga Kalau pakai kamera Liputnya dari mana Gak susah sih Serba keterbatasan Nah teman-teman Dapat melihat nih Di atas sana Ada lokomotif Yang tadi saya videokan Saya suka banget Dengan lokomotif Yang satu ini Karena beda dengan lokomotif lain Yang ada di Indonesia Sama memiliki dual cabin Hanya saja Ini Warnanya hijau CC200 Dulu bentuknya mirip Seperti ini Mirip Mirip Maaf saya tidak melanjutkan Video menggunakan drone Karena hujan Cukup rekam dari jauh saja Tuh Jauh di ujung sana Sampai basah Kamera saya Harus dielap dulu Tuh lihat Ini yang bekerja Dari tadi Bantalannya banyak Ini namanya Trekling mesin Kalau di kita Belum ada Tapi untuk di kereta cepat Ini sudah Disediakan Jadi pemasangan Relnya lebih cepat Kalau di kita Masih manual Ada seninya Kalau manual Nah ini para pekerjanya Kalaupun hujan Tapi tetap tancap gas Kalau saya perhatikan Tadi menggunakan drone Ini dari tadi Alat yang satu ini Pulang balik Cuman sekarang Mungkin lagi Stop dulu Lokomotifnya juga Masih Standby Tidak maju mundur Jangan semakin besar Bro Saya rasa Untuk Keliputan Sekarang ini cukup Mohon maaf Jika Kurang maksimal Dalam pengampilannya Bahkan kamera saya pun Sudah penuh Dengan air Ini harus Di Elap dulu Aduh Aduh Susahnya Terima kasih yang sudah Nonton video saya Mohon maaf videonya kurang maksimal Karena terbatas oleh hujan Insya Allah Di next video kita akan lanjut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati